Baiklah kakak-kakak semua selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa sebelum memulai saya ingin kita semua meluat abarakat sebagai tetap kita jukuin atau masuk ke pertanyaan kita pelajaran silahkan tutup kniknya kakak-kakak semua baik kak tapi suka Indra Saka Den ya ingat Hai eh Raja Tunku Rang 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 Biasa Kak Andi Cintakan di Siap-siap Hari ini Oke baiklah Kakak-kakak semua Belum memulai Zoom kita pada hari ini Marilah kita berdoa Agar kita lancarkan apa yang diberi ilmuwan Hari ini bermanfaat bagi kita Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Kak Ari dan Kak Andi Sudah menonton kali ini Kakak-kakak saya akan Membagikan layar Seperti biasa Apakah sudah muncul Sudah Berdoa Oke Salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Syahtera 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 Untuk kita semua di ruangan ini Ini seperti biasa kesepakatan bersama Kita Menyalakan kamera Mematikan mikrofon Hadir sebetulnya Selalu saya Berhenti bagian hadir sebetulnya Ini saya ingin kita semua Berada di ruangan ini Untuk mendapatkan sesuatu Di hari ini Yang mana akan kita Implementasikan dalam seharian kita Dan juga Nanti di saat diseminasi Ketika kita bertugas Dan menghargai waktu bersama Memaksimalkan fitur chat Klik raise hand Sebelum bertanya Gangguan teknis Adalah hal yang wajar Kakak-kakak sekalian Tujuan dari sesi kita kali ini adalah Pertama Serta dapat memahami Tiga karakteristik utama kurikulum merdeka Serta Keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara Kedua Serta mampu memahami Pengembangan kurikulum PJOKA Dan ketiga Serta mampu memahami Penyusunan program PJOKA Yang berkualitas Dengan backward design Nih Backward design Mungkin beberapa orang Ada yang baru dengar Atau ada yang sudah tahu Kita lihat apa sih Backward design nanti Oke Agenda persisinya Pertama backward design Kedua Pengembangan kurikulum PJOKA Dan ketiga Pemikiran Ki Hajar Dewantara Serta kurikulum merdeka Ini aktivitas pertama Backward design Dalam Pengembangan kurikulum PJOKA Ini Kakak kita Dulu Menurut Bapak Ibu Di kata-kata Kini ya Menurut kakak-kakak Dari skala 1 sampai 10 Kira-kira Seberapa Dalam Pemahaman Bapak Ibu Tentang kurikulum PJOKA Kak Tulis di chat Tulis di chat Tulis di kolom chat Dari 1 sampai 10 Kira-kira Kira-kira Seberapa dalam Pemahamannya Pak Deni 7 Mantap kak Yang lain Kak Ulfa 7 Kak Ari 7 Kompak apa cantik kan ya Kak Leni 7 Kak Hido 7 Kak Susilo 7 Kak Hidra 7 Kak Firdaus Kak Desyana 7 Habis ada lagi Kak Jenny Redi 6 Kak Andir 6 Kak Ferdi 6 Kak Nopriyadi 6 Kak Wahid 6 Kak Juanda 6 Oke Kak Juanda Hafid ya Kakak-kakak sekalian Dengan jawaban kakak-kakak di kolom chat Ini Kecenderungannya adalah Kepedeannya ya kakak-kakak ya Percaya dirinya Saya merasa yakin Saya benar-benar memahami Saya kurang yakin Dan lain-lain Rata-rata di 6,5 ya Ada 6 Ada 7 Lebih banyak 7 Tampaknya Kita lihat Arahnya kemana nih nanti Kurikulum Yang diharapkan Terutama di tahun 2024 Ini karena ada Perubahan di Campaian pembelajaran Kakak-kakak Kita lanjut dulu Kita tidak Mendalami Tapi sebentar Saya penasaran nih Kak Nopri 6,5 Kak Boleh Kak cerita sedikit 1 menit Atau 2 menit Kak Nopri Jawabannya Oke siapa Monezin Apakah suara saya Bisa didengar kak? Jelas Jelas Oke terima kasih Kak Mulana Dan mereka-merekaan lainnya Saya memberikan pemahaman saya 6,5 terkait kurikulum PJOK ini Karena Saya merasa Belum terlalu Mendalami secara komprehensif Seluruh rangkaian Tujuan dari kurikulum PJOK itu sendiri Dimana Kalau dulu PJOK juga Ditempatkan di grade B Sebagai mata pelajaran di grade B Jadi Satuan Pendidikan itu Diberikan kesempatan Untuk memilih Dan menyesuaikan Dengan sarana-prasarana Yang ada di Satuan Pendidikan tersebut Nah kemudian yang kami Kurang paham Yaitu Pola Penilaiannya Walaupun Terdapat Tiga Yaitu Apektif Psikomotorik Dan juga Kognitif Nah kami di satu sisi Tentang penilaian Sikap Atau efektif ini Yang cukup membingungkan Karena Banyaknya penilaian tersebut Jadi menurut kami Pendalaman kami Terkait kurikulum PJOK ini Masih sangat kurang Kak Mungkin Lebih ke arah situ Kekurang pahaman kami Mungkin itu saja Kak Mulana Terima kasih Oke terima kasih Kak Tarta Ari ya Eh Kak Nopri Kak Nopri sorry Jadi kegalauannya disini adalah tentang penilaian ya Kak Nopri ya Nanti mudah-mudahan di dalam program ini Dan ada Memang ada modul khusus Di modul dua nanti tentang Assessment Kak Tentang penilaian mudah-mudahan Eh Kegelauan Kak Nopri yang mewakili kegalauan banyak dari kita termasuk saya sebelumnya Terjawab di modul assessment nanti Oke terima kasih Kak untuk telah berbagi Kita lanjutkan ya Kak Kak Nah ini Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kita sempat singgung di awal-awal Eh Ini Tidak Perlu dijawab sudah ada jawabannya disini Menurut Menurut CP Capaian Pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Tahun 2024 Ini yang kemarin dibagikan Karena nanti akan menjadi patokan PJOK selanjutnya adalah CP yang sekarang dan pendidikan PKG ini Kak Ini akan jadi patronnya ke depannya Mudah-mudahan kita berhasil menularkan atau mendisiminisikan Seuruh grup PJOK di wilayah kita masing-masing Oke pendidikan jamani kesehatan olahraga Pendidikan jamani olahraga dan kesehatan harusnya kayak PJOK Bertujuan sebagai pembelajaran bagi serta didik dalam Satu Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan Konsep, strategi gerak Yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi Dalam berbagai aktivitas dasmani Dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas Dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam Memilih daya hidup sehat dan aktif secara jasmani Tiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional Melalui konteks pembelajaran yang menekankan Nilai-nilai fair play, terjatim, dan inklusivitas Dan yang keempat, menanamkan apresiasi Dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani Sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan Keseluruhan kualitas hidup Ini bahasa ya, bahasa dari Capaian pembelajaran di Tahun 2024 ini setelah direvisi Nanti kita di lapangan tentu saja Menerjemahkan dari bahasa ini menjadi Praktiknya terhadap dalam pembelajaran Kita lanjutkan Nah, terlepas dari kurikulum apapun Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik Tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh dijawab lagi di chat kakak-kakak Terlepas dari semua kurikulum yang pernah kita lalui kak Apakah selama ini kakak-kakak sekalian Sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran ya kak ya Bukan tujuan pembelajaran setiap sesi tujuan mata pelajaran Dan menjadikan tujuan ikut itu sebagai acuan Dimohon jawaban yang sejujur-jujurnya Tidak apa-apa, tidak ada salah atau benar Tapi kita mau lihat di lapangan, di lokasi kakak atau di tempat kakak Bagaimana nih, apakah sudah dijadikan acuan tujuan mata pelajaran? Silahkan kak, hanya jawabannya sudah, belum Atau sebagian, boleh di kolom satu Belum ada yang menjawab Silahkan kak Silahkan ditulis di kolom chat Silahkan ditulis di kolom chat Ah, kak Ari sudah Yang lain Kita explore yang lain Kak Firdaus Belum setemuhnya Kak Jenny Boleh bicara kak Jenny Sambil menemu yang lain mengisi Kak Andi sudah Kak Susilo 80% Belum sebagian Sebagian sudah menjadi acuan pembelajaran Karena konsep Apa yang PJOK saya Mengajak anak bergerak aktif Dengan aktivitas bermain dan bugar pada fisiknya Kak Hiwan 70% Panopri sudah cukup memahami Jangan takut kak, yang ini tidak akan ditanya Ini Apa Penilaian pribadi kakak Kak Hafis Belum sepenuhnya Kak Leni 80% Kak Desyana kurang memahami Kak Wahid cukup memahami Kak Ferdi belum tentu memahami Oke Sudah cukup di skala 70% Kak Deni Baik kakak-kakak Dengan melihat jawaban kakak-kakak di atas Saya cukup merasa bangga Di kelas kita Rata-rata di atas 70% Cukup memahami bahwa Memahami ya capaian atau tujuan pembelajaran Dan menjadikannya sebagai acuan ya kak ya Itu yang penting Oke Ada belum terlalu memahami Kak Rido sebagian Siap kita coba lanjutkan kakak-kakak Nah Dengan yang tadi Dengan kakak Sudabi Sudah memahami dan lain-lain Dilanjutkan pertanyaan berikutnya Dalam konteks kurut-kurut merdeka Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kakak tadi yang jawab Ini boleh kak yang mau bicara Raise hand Tadi ada yang menjawab sebagian dan lain-lain Coba Boleh cerita ini karena ini perlu agak panjang kayaknya Silahkan kak siapa ini yang raise hand Kak Denny silahkan kak Terima kasih kak Maulana apakah tidak bisa didengarkan Halo kak Denny Tiga Apa Suaranya kurang jelas kak Apakah suaranya kurang jelas kak? Masih belum jelas kak? Belum jelas Iya Boleh dicoba di geset-geset Maiknya kak Kurikulum Merdeka Apakah tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat bisa capai? Saya mau mahamnya seperti ini kak Karena di kurikulum 13 Merdeka dan lain sebagainya Semuanya tujuannya sama Ingin diselesaikan kehidupan bangsa Melalui Ketua Merdeka Saya memahaminya Ketua nantinya Akan mencapai tujuan pendidikan diri Hal ini disanakan Masihnya Latihan-latihan mandiri untuk guru-guru Untuk mengembangkan kompetensinya Sehingga nanti bisa Diberikan Diterapkan kepada peserta didik Melalui Melalui pembelajaran yang inklusif Yang mengedepankan Pembelajaran yang bersusat pada siswa Serta Serta sesuai dengan karakter-karakteristik siswa itu sendiri Oke terima kasih kak Denny Apa yang dijelaskan oleh kak Ajen Denny Cukup gampang, cukup jelas Apa Dengan masih punya pelatihan-pelatihan Tujuan pendidikan nasional Akan bisa tersapai gitu kak Denny ya Oke Itu kak Denny ya Di kontinasi ya Iya kak, oke Oke Yang lain kakak-kakak saya ingin lihat Dalam konteks EJOKA Saja Nah Kakak-kakak tadi Ada yang menjawab 70% Dan lain-lain Tentang Tujuan mata pelajaran EJOKA Kira-kira dengan gaya 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 pembelajaran di kurung-kurung merdeka ini Apakah bisa disampai Tujuan-tujuan yang telah kakak pahami tadi Boleh kakak-kakak yang lain Coba Berbagi pengalamannya atau pengetahuannya Silahkan Silahkan resen kak Ada kak Siapa yang mau coba Berbagi Pengalamannya dengan Kurikulum merdeka ini Atau kurikulum nasional Sekarang yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini Apakah bisa dicapai tujuan-tujuan tersebut Kalau tidak ada yang mengangkat tangan Ada Kak Sidra Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menurut Pandangan saya Kurikulum Merdeka ini Memang didesain Untuk Akomendasi Serta didik Agar tadi tercapai tujuan pembelajaran Tapi memang Secara Kebiasaan Kebiasaan mungkin Apa namanya Kenerapannya Karena memang Banyak yang belum Beradaptasi mungkin Ya Secara Penerapannya memang di lapangan Kadangkala Tidak sepenuhnya terlaksana Nah kalau menurut Tidak percaya Seperti itu Jadi tujuan-tujuan Di Sampai Sampai Ya Capaian pembelajarannya Kita sudah dibagi Tapi kita Tidak selalu bisa mencapai Tujuan-tujuan Bahkan Saya menemukan Tidak dibuat Tujuan pembelajarannya Kak Betul ya Capaiannya ada Tujuan pembelajarannya Tidak dibuat Bahkan Karena tujuan pembelajaran Kan turunan dari capaian Disesuaikan dengan Apa Satuan pendidikan Masih Harusnya begitu Kak Reni Silahkan Kak Reni Baik Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Seperti yang Kak Malwana Sampaikan tadi Bahasanya memang Capaian itu Berupa narasi Yang mestinya kita sendiri Yang menyusun Tujuan pembelajarannya Nah Disitu yang kadangkala Guru Pejooka Khususnya saya Masih agak bingung Dalam Memaparkan Masing-masing Tujuan pembelajaran itu Berdasarkan CP yang hanya Berbentuk narasi Seperti itu Kak Mungkin Kalau ada Mungkin Kalau sudah Ada rumusannya Ataupun ada Contoh-contohnya Nah disitu kita Baru bisa Mengembangkan sendiri Atau menambahi Ataupun Bisa masuk ke dalamnya Karena Di dalam capaian itu Saya lihat hanya Berbentuk narasi Yang Satu Satu paragraf Seperti itu yang Tujuannya tidak Terinci disitu Kita sendiri yang akan Mengembangkannya Pada saat kita akan Melaksanakan Atau menyusun Program Rencana Pembelajaran Atau modul ajar Seperti itu Kak Terima kasih Kak Oke Terima kasih Kak Leni ya Jadi memang Kurikulum Merdeka ini Apa Diharapkan Pembelajaran itu Benar-benar sesuai dengan Konteks Satuan pendidikan ya Kakak-kak ya Yang Fokus pada Esensi Di Masing-masing Satuan pendidikan Terus Dan Fleksibel ya Fleksibel memang sesuai dengan Satuan pendidikan Sesuai dengan Karakteristik Di Wilayah masing-masing Sesuai dengan Isi Isi sekolah Masing-masing Gitu Kita lanjutkan dulu Kak Kakak Itu udah Gak bisa kelihatan artinya kita Posisinya sekarang Angkatlah kita Bias Bias Belum terfokus ya Ini Yang kita Yang kita inginkan Di lapangan itu Kan lebih jelas Fokusnya kemana Nanti mudah-mudahan kita dapat Di Pembelajaran kali ini Oke ini Memahami tujuan umum Tujuan umum Yang tadi Tujuan umum Yang Ini Nah Tujuan umum ini ya Kakak-kakak yang tadi dibacakan Memahami tujuan umum Yang penting sebagai acuan untuk Memahami muara akhir Pembelajaran Untuk Mencapai tujuan umum ini Pemerintah sudah Menurunkannya Kedalam CP Dan Mempersilahkan guru Atau satuan pendidikan Untuk Menurunkannya lagi Kedalam CP Ini guru ya Atau satuan pendidikan Menurunkannya ke dalam Tujuan pembelajaran Seperti sih Seperti yang kita bahas sebelumnya Kakak-kakak Untuk CP Yang 2024 Sudah di-share di grup Kakak-kakak ya Itu Informasinya Kemarin Di halaman 1708 Ternyata tidak Kakak-kak itu Untuk PJOK khusus Kakak-kakak bisa lihat Di halaman Sekitar 300an 345 Kalau tidak salah Dari situ Per Tahun 2024 ini Kurikulum yang dipakai Capaiannya Dari yang kemarin Saya share itu Kak Yang baru direvisi Oke Kita lanjutkan Nah Bagaimana caranya Agar Memastikan Atau Bagaimana cara Memastikan Agar Pengajaran yang kita lakukan Benar-benar Menyasar Tujuan pembelajaran Karena Di lapangan Seringkali Pengajaran Langsung Fokus pada materi Atau Aktivitas Apa yang harus Dilakukan Merit Ini saya alami sendiri Ketika akan mengajar Besok saya mau ngajar sepak bola Besok saya mau ngajar poli Besok mau atletik Besok mau kebukaran Tanpa Tujuannya belakangan gitu Tanpa fokus ke tujuannya Tapi fokus ke materinya Apakah Kakak-kakak mengalami hal yang sama saat ini Atau sebelumnya Like aja Tanda Jepol Kalau sama Jepol Apakah sama Kita fokus pada materi Kita mau mengajar Kak Pirdaud sama ya Kak Indra sama Kak Hari sama Kak Wahyu Kak Nopri Kak Ihwan Sama Oke Sekitar 25% Kak Hafiz sama Kak Ulfa keluar Kayaknya terlempar dia Kak Deni sama ya Jadi fokus kita mengajar itu pada materi Nah ini nih Backward Design akan Menyasar ini Kita lihat Kita lanjutkan ya Kak Kak Ya 50% Saya kira sama Selebihnya Apakah mungkin Tidak menyimak Atau mungkin Belum sebuah klik Dan lain-lain Dan mungkin Memang sudah bermainnya Atau Turun ke lapangan mengajarnya Mulai dari tujuan Kita lanjutkan Nah Proses Proses Backward Design dalam Pengembangan kurikulum secara umum Melalui tiga tahap di bawah ini Oke Jadi tahapannya Urutan ini Urutan ya 1,2,3 urutan ya Bukan begitu Satu Mengidentifikasi Capaian pembelajaran Yang nantinya kita akan menentukan tujuan pembelajarannya Lalu Menentukan metode penilaian Dan Baru Merencana pengalaman belajar dan strategi pembelajaran Artinya begini Sebelumnya kita fokusnya di sini nih Fokusnya di pengalaman belajarnya Di Stepak bola Materi poli Atau apapun Tapi Sekarang kita Mulainya dari sini Dari tujuan Ketika kita akan mengajar besok Tujuannya apa dulu Nah Setelah dapat tujuannya Baru Metode penilaiannya bagaimana Dan terakhir baru pengalaman belajarnya yang akan kita sampaikan Ini Kak Kalau dianalogikan Kita akan berlibur Naik Mobil Nah Kita tentukan dulu tujuannya Tujuannya ke gunung Misalnya Ke pantai Baru Metode penilaiannya Dinyatakan sampai ke gunung itu Sampai di titik mana Dinyatakan sampai ke pantai itu Pantainya apakah masuk ke Wilayah Atau hanya di pinggir saja Kita tentukan dulu Baru Naik mobilnya gitu Kalau biasanya Kita mau naik mobil tanpa Tujuannya nanti Belakangan gitu Itu Analoginya Kakak-kakak Kita Sampai sini Kebayang gak Kak Atau Apakah terlihat Perbedaannya dengan sebelumnya Silahkan ada yang Mau mencoba elaborasi Pemahamannya sampai di titik ini Ada yang mau mencoba Tentang backward design ini Kok namanya backward design gitu Mundurnya itu seperti apa Mundurnya itu seperti apa Backward itu mundur ya Kak Desain mundur nih Mundurnya seperti apa gitu Kak Ada yang bisa Mengelaborasi Pemahamannya Kak Deni lagi silahkan Kak Deni Terima kasih Kak Kemarin Ketika Kita Belajar Ada Di komunitas kita Ada Diskusi juga Terkait dengan CP Papaya Pembelajaran Nah disitu Saya lihat Di ini CP itu Memahami Mengevaluasi Jadi Ketika ada kata Mengevaluasi Saya sendiri kok bingung Kenapa Di awal Pembelajaran itu Ada Kalimat Kata yang Bebunyi Evaluasi Sedangkan Gruntut yang biasa kita Ajarkan adalah Memahami dulu Mengamati Kemudian Anak-anak disuruh memahami Ini kok langsung ke Evaluasi Jadi ketika Saya tanyakan ke pengawas Masih itu pengawas ada Kok Kenapa Di Kurikulum Merdeka itu Langsung Mengevaluasi Maka ada Jawaban langsung dari Pengawas Bahwa Ketika kita Mengevaluasi Apa yang kita Evaluasi itu Harus jelas dulu Jadi Tujuannya juga Harus jelas dulu Tujuan dari Evaluasi itu Kemudian Penerapannya Untuk Mengevaluasi Penilaian untuk Mengevaluasi itu Kita desain juga Jadi Saya lihat Ada perbedaan Disitu Antara yang Kedahulu K13 dengan Yang Jadi itu kak Malam Jadi Evaluasinya duluan kak ya Sudah ditentukan Asesmennya Sudah ditentukan Iya Mengamati Melihat Mengamati Biasanya Itu mengevaluasi Terlebih dahulu Itu untuk Guru ya kak yang Barusan mengevaluasi itu Atau untuk Siswa kak Untuk Guru Untuk Guru Oh iya iya Betul 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 Jadi Hampir Sesuai ya kak Denny ya Ini Dengan Model kurikulum yang sekarang Arahnya seperti ini kak Denny ya Kita Tentukan tujuannya Terus kita Tentukan Evaluasinya Atau asesmen Asesmennya bagaimana gitu kak Denny ya Iya kak Baru kita Menentukan Pengalaman belajarnya Bagaimana Atau Materinya apa Gitu kak ininya Oke kak kak yang lain Ada yang mau Mengelaborasi Pemahamannya kak Ini karena disini kuncinya kak Buat desain ini Di tiga ini kak Di urutan tiga Satu dua tiga ini Ini harus sama-sama Ini sedikit Tapi kita harus sama-sama Sepaham Kalau sebelumnya Kita urutannya Tidak begini Sekarang harus begini Artinya Sepaham Karena nanti Ini yang akan kita turunkan Pada saat diseminasi Ke rekan-rekan kita Guru Pejoka nanti Kira-kira dengan begini Kakak-kakak Lebih Lebih mudah tidak Membuat RTP Kalau dengan begini Atau modul ajar Atau malah lebih sulit Yang jelas ini Saya kira Lebih terarah kak ya Lebih terarah Kita akan mencapai Apa Capaian yang diharapkan Kak kak Terlempar lagi Silahkan kakak-kakak Ada yang mau Mengelaborasi Di bagian ini kak Oke Nah silahkan Satu lagi nih Kak Kak Andi Kak Andi Bangga Kak Andi Ya Makasih Kak Molana Di sini ada Backward design Menurut saya Backward design ini Mungkin Kata-kata yang baru Di telinga kami Khususnya Setelah saya Memahami Backward design itu Dapat diterapkan Dengan Merancang Tujuan pembelajaran Yang efektif Terarah Contohnya Menerapkan Backward design ini Dalam POJ UK Itu khususnya Yang pertama itu Menentukan tujuan pembelajaran Yang telah ditampilkan oleh Kak Molana Di layar Di situ Mengidentifikasi Apa yang ingin dicapai Oleh siswa Setelah mengikuti Pembelajaran Tujuan ini Menurut saya Harus spesifik Terukur Kemudian Dapat dicapai Dan terbatas Pada waktu Kemudian Yang kedua itu Penilaian Merancang Berbagai jenis penilaian Yang akan mengukur Ketercapaian Tujuan pembelajaran Khususnya Bisa Bisa berupa tes Tertulis Keterampilan Observasi Atau Project Yang ketiga itu Merancang Pengalaman Pembelajaran Setelah Tujuan Kepenilaian Merancang Aktivitas Strategi pembelajaran Yang mendukung siswa Dalam mencapai Tujuan tersebut Dapat Dipilih Konten sesuai Metode Pembelajaran Yang tepat Yang sudah Kita kuasai Contohnya Penerapan Backward Desain ini Dalam PJOK Tujuan pembelajaran itu Lebih spesifiknya Seperti Siswa Dapat mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Melalui Latihan Koordinasi Kemudian Bentuk Tesnya Bisa Tes praktik Mengenai Koordinasi Mata Sama Tangan Itu kan Kemudian Pembelajarannya Latihan Gerakan Menekankan Koordinasi Mata-tangan Penggunaan Membutuhkan Koordinasi yang baik Dan refleks Tentang Perkembangan Keterampilan Motorik Seperti Bola Itu bisa digunakan Lempar tangkap Bola Seperti itu sih Kak Saya mencoba Elaborasinya Oke Terima kasih Kak Andi Jadi Cukup jelas juga Seperti yang Kak Andi Contohkan ya Kak Mulai dari Tujuannya Lalu Asesmennya Dan terakhir Baru pengalaman Belajarnya atau materinya Kak Nanti Nanti Sebetulnya Kita akan Semakin jelas Lihatnya Sampai dengan Dipraktek Nanti Dipraktek Nanti Semakin jelas Lihatnya Dan seharusnya Saya kira Jadi lebih Lebih mengena Kepada peserta didik kita Kita lanjutkan Kak Nah Ini Sang kuncinya Kak Backward design Merupakan Proses sistematis Yang mematikan Kesesuaian Kurikulum Dengan capaian Pembelajaran yang Diinginkan Backward design Pada akhirnya Membantu guru Menyeleraskan Antara tujuan Langkah Pembelajaran Dan penilaiannya Nanti akan menjadi Lebih selaras Kak Melihat Backwardnya Seperti ini Jadi Kita kan Kalau berjalan itu Dari Seperti saya contohkan Tadi ke pantai Dari sini Naik kendaraan Masuk Ke Stiketing Wilayah wisata pantai Baru Pantai Nah Pembelajaran itu Tujuannya kita Taruh duluan gitu Kita urus duluan lah Tujuannya itu Goalnya Ke pantainya Kemudian Yang kedua tadi Asesmennya Buktinya kita Sudah ke pantai itu Sudah membayar tiket pantai Masuk ke wilayah pantai Dan Baru Perjalanannya Naik mobil Naik sepeda Apa Atau berjalan kaki Karena dekat Disesuaikan dengan Tadi Kak Andi Sempat menyinggung Kemampuan kita Atau karakteristik Di Satuan pendidikan masing-masing Itu Kakak-kakak ya Mudah-mudahan Bisa lebih memperkenalkan Kemahamannya Kita lanjutkan Oke Yang kedua sekarang Aktifitasnya Penyusunan program Pejokal Ini Kurikulum berbasis standar Kita lihat dulu Kakak-kakak ini Ada pertanyaan nih Betul atau salah Kalau Kalau betul Jempol Kalau salah Resen ya Kakak-kakak ya Kurikulum merupakan Serangkat Aktifitas Menguasai Keterampilan Betul atau Salah Kalau salah Resen Kalau betul Jempol Gitu saja Saya mau lihat ini Salah Salah Gak intah Salah Salah Oke Sepakat ya Kayaknya ini Salah-salah semua Kita lihat Oke Salah ya Kurikulum merupakan Perangkat Aktifitas Menguasai keterampilan Salah Sepakat Tidak ada yang beda nih Lanjut Berikutnya Buku teks Peserta didik Dapat dikatakan Adalah suatu Kurikulum Betul atau Salah Salah Resen Ya Salah Kak Susilo Lanjut Yang lain Yang tadi udah resen Turunkan Naikkan lagi Oke sepakat ya Salah Kalian ini salah Salah-salah Tidak ada yang menyatakan Ini benar Bahwa Buku teks dapat dikatakan Adalah Suatu kurikulum Lanjut Oke ini salah ya Sama Kita lanjutkan Coba tulun dulu tangannya Semaka Tangannya diturunkan dulu semua Sip Kita lanjutkan Satu lagi Kurikulum adalah Suatu standar Suatu standar Untuk mengetahui Apa yang Tidak harus Pelajari Meliputi Keterampilan Pengetahuan dan Sikap Kak Susilo sepakat Kak Ferdi sepakat Kak Desyana Kak Iwan Kak Deni Kak Hafiz Kak Firdaus Muhammad Wahid Indra Ya sepakat ini Semua sepakat betul Ya ini Kurikulum adalah Suatu standar Untuk mengetahui Apa yang Tidak harus Pelajari Meliputi Ketampilan Pengetahuan dan Sikap Kita sepakat dengan ini Oke Kita lanjutkan Nah Komponen kurikulum Pada Satu pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka Ada Lima komponen Sini kakak-kakak Pertama Struktur kurikulum Dua Sampaian pembelajaran Tiga Pembelajaran dan Assessment Empat Penggunaan Perangkat ajar Lima Kurikulum Satuan Pendidikan Atau KOSP ya kakak-kakak Betul tidak ya Kurikulum Official Operational Satuan Pendidikan Yang biasanya disusun Setiap Menghadapi Tahun Ajaran Betul ya kak ya Saya mau tahu Apakah disini ada Salah satu Diantara kita Yang bertugas sebagai Tim Penyusun KOSP Question Kakak-kakak Apakah ada diantara kita yang Bertugas Di sekolahnya mendapat tugas sebagai Tim Penyusun Kurikulum Kalau tidak Ada Ada yang di SMA Kakak-kak Saya tidak punya catatan kakak yang di SMA Siapa saja SMA atau SMK Ya kak Indra Indra penyusunan kurikulum di tempat kakak mengajar bagaimana kak? SMA Kalau Ada timnya Dari Yang Pakil kurikulumnya sendiri Dan ada tim lain juga Sekitar berapa SMA Ya Kak Indra belum pernah terlibat sebagai di anggota tim ya? Atau pernah? Belum 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 Oke tidak apa-apa P5 saja kemarin Ya Sip Kak Deni Gimana kak Deni SMA juga Apakah Penyusunan kurikulum di sekolahnya gimana kak Deni? Ya pak Untuk penyusunan kurikulum di sekolah itu ada tim yang sudah dibentuk dari sekolah pak Cuma mereka dasarnya dari memahami kekuatan dari sekolah itu sendiri Kemudian ada terus yang mereka hasilkan Oke Oke Jadi ada timnya juga Tadi ini belum pernah terlibat di anggota tim kak ya? Belum Yang ini belum Oke Biasanya memang di SMA Di SMP itu biasanya selalu dibentuk tim dan program Di SD nih kakak-kakak yang di SD Gimana? Ada coba yang di SD Creshen Yang di sekolah kakak-kakak Adakah? Halo kakak-kakak guru Nah Di tempat kak Pero gimana kak penyusunan kurikulumnya kak? Kalau kurikulumnya itu kak penyusunannya sudah ada Dari dinas sebenarnya sudah menyiapkan itu kak Ya itu Ya itu Jadi kami tinggal hanya Jujur ya kak ya Cuma hanya mengikuti arahan dari dinas Ya ya Tinggal hanya meng Apa namanya Tinggal istilahnya mengganti nama-nama SD Ya ya betul Jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Kadang pimpinan kami di SD Saya di SD juga kakak-kakak sekalian Kita mau repot kak Pero ya Kita tidak ada program Penyusunan KOSP itu kadang diurus sama operator semua Tau jadi ya Kita yang penting ngajar kak Pero gitu ya kak Pero ya Ya Nah gitu Kami kejadiannya di SD kakak-kakak seperti itu Kami tidak dilibatkan dalam penyusunan KOSP Mudah-mudahan kakak-kakak nanti jadi pemimpin Terutama di sekolah dasar Atau ada temannya kepala sekolah di sekolah dasar Ya diingatkan lah Harusnya kurikulum itu sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing Tidak sesuai dengan dinas gitu maksudnya Gitu Jika tidak ada yang bergak ya Akhirnya begitu terus sampai kapanpun ya kak Pero ya Ini terjadi juga di kami kak Pero Jangan berkesil hati kita Tapi Setidaknya kita mulai dari niat aja lah Untuk mengingatkan bagian itu bahwa KOSP itu atau kurikulum satuan pendidikan ini Harusnya dilakukan dibuat oleh sekolah matemasi gitu Ini kalau kita ulang lagi Kulur 1, 2, 3, 4, 5 Nomor 1 dan 2 ini Sudah Sudah Standar Dari Kementerian Lepuk kurikulum dan capaian pembelajaran sudah standar Namun 3 sampai 5 Ini kita yang buat sekolah Sekolah Satuan pendidikan Ataupun guru Yang tadi dijelaskan diatas Oke Nah komponen 5 komponen ini Dikembangkan Dan digunakan di satuan pendidikan Terkiri dari Karakteristik satuan pendidikan Isi-isi dan tujuan pendidikan Kementerian Organisasian Pembelajaran Dan perencanaan Pembelajaran Ini makanya Harus disusun di setiap Satuan pendidikan Kakak-kakak Karena Di SD terutama ya Karena sebutan saya pun di SD Seperti yang tadi saya jelaskan Isi-isi pun bahkan Tidak disusun oleh sekolah ya Kakak Firo ya Isi-isi sudah ada aja OSP itu kan Ada Isi-isi disitu Sudah ada aja Dari sananya gitu Bahkan kita gak baca Gak ada akses Untuk baca Tidak Si bundelnya itu Di kantor kepala sekolah Itu pun ditemukan paling bawah Kalau Mau ada Pemeriksaan aja Akreditasi Atau apa baru keluar itu barangnya Kak Firo begitu Kak Firo ya Dan rekan-rekan yang di SD Siap Kak Ada perbaikan di bagian ini Dan saya yakin di SD dan Di SMA Berbeda Kak Kak ya Oke kita lanjutkan ya Kak Nah Mengapa kurikulum operasional Berbeda antar satuan pendidikan Kak ini jawabannya Agar bermakna Kurikulum operasional satuan pendidikan Dikembangkan sesuai dengan konteks Dan kebutuhan peserta didik Dan satuan pendidikannya Ini bisa menjadi kabar gembira Kak Kak sekalian Kita dapat menyusun program Yang relevan dengan kultur gerak Di mana peserta didik tinggal Sekarang Kenyataannya terutama Kembali lagi di SD ya Kak Kak Biasanya itu Ditentukan oleh pengawas Kecamatan Padahal Kecamatan sendiri Kadang kontur lingkungannya Berbeda Ada yang Sekolahnya itu Di pesawahan Ada yang Di perbukitan Bahkan ada yang Di pinggir sungai Nah harusnya Ya itu dalam satu Kecamatan kan Harusnya KOSP nya Berbeda sesuai dengan Konteks Sempat ya Konteks Kesatuan pendidikan tersebut Itu Itu yang kita bahas Dari tadi Kak Kak Kita lanjutkan Nah Ini Yang tadi Berbagi cerita Tentang penyusunan kurikulum Kita sudah Sudah Ya Ada rekan-rekan kita yang berbagi Tapi Sekali lagi Ini belum Kena tanya nih Yang SMP Gimana Apakah sesuai dengan Yang saya Beritakan tadi Kak Kak Yang di SMP Silahkan Presen Pengajar-pengajar SMP Ada kan Saya Buka Buka Yang di SMP Guru SMP Silahkan Angkat tangan Oke Kak Firdaus Gimana Kak Firdaus Oke Terima kasih Kak Maulana Izin kawan-kawan Kalau untuk di SMP kan Memang sudah ada Waka kurikulumnya Nah Jadi Untuk penyusun itu Sudah ada timnya Pak Sudah ada tim Memang sudah Ikut juga Pelatihan Sama Waka kurikulum Dari setiap sekolah Yang diadakan dinas Jadi memang Rujukannya tetap dari dinas Seperti itu Kak Oh iya Kak Itu Kak Biasanya adakah unsur Dari semua mata pelajaran Kak Kalau waka kurikulum Ya seluruh mata pelajaran ya Maksudnya Ketika menyusun itu Penyusun kurikulumnya Apakah di situ Ada perwakilan dari semua mata pelajaran Kak Ya Ada ya Dari PJOK IPA IPS Itu dipanggil Untuk menyusun sama-sama Kak Firdaus pernahkah ikut Kak Itu Kak Gimana Kak Bisa dibilang Kak Firdaus pernah ikut Penyusun kurikulum atau tidak Oh kalau saya Jujur belum pernah Karena Saya Aktif di OSIS Jadi untuk kurikulum Memang sudah ada Timnya masing-masing Paling memberi masukan Untuk RPP Perangkat pembelajaran Seperti itu Ya terima kasih Kak Firdaus Jadi Kak Kak sekalian Seperti kita dengar dari rekan-rekan kita Bahwa Di SMP Dan di SMA Penyusunan kurikulumnya Sudah Sesuai dengan Sapan pendidikannya masing-masing Memang kita BSD ini menjadi PR Buat pendidikan ya Kak ini sudah Bukan rahasia lagi Seperti yang Kak Fero tadi jelaskan ya Udah ada dari sananya Kan kita mengajar pun Tidak sesuai dengan kurikulum Karena memang Tidak sesuai dengan daerah kita Kak Fero ya Di tempat saya Misalnya ada Materi Janganlah di tempat saya ada kolam renangnya Di suatu tempat Ada materi renang Sementara kolam renangnya Gak ada yang terdekat gitu Aksinya harus jauh sekali itu Tapi Di OSP nya ada Ya harusnya kan Gak boleh begitu Kak Fero ya Betul gak Ya seperti itu Kita lanjutkan Kak Kak Oke Bagaimana Bapak Ibu selama ini Merancang program PJOKA Sebagai bagian dari Pengembangan kurikulum Mata pelajaran PJOKA Hmm Ini Lanjutan dari yang tadi Sebetulnya Kak Nah Yang SMA dulu deh Kan suka ada tuh Kerikulumnya Nanti kita Masih-masih kan Menyusun Menyusun Program PJOKA nya Nah gimana Caranya Kak Kakak yang SMA tadi Tadi cuma berdua ya Kak Indra dan Kak Denny Perwakilan SMA Mau siapa dulu nih Bagaimana biasanya Kak Kakak menyusunnya Oke Terima kasih Kak Maulana Oke Sekarang ini ya Untuk menyusun Kurikulum PJOKA itu Biasanya Saya membuatnya berdasarkan dari Modul ajar yang ada Kemudian dari Dasar awalnya dari CP yang di Share sama pemerintah Jadi Dari Tujuan Dari Tujuan yang Dari pemerintah tersebut Kemudian kami kembangkan Dan Menghasilkan dari Modul ajar Yang ada Jadi itu Kak Oke Jadi sudah Ini ya Kak Karena di dalam KWSP Pesatuan Pendidikan Tidak mungkin Keluar dari CP yang Sudah ditemukan oleh pemerintah Kak Denny ya Jadi main dari situ Baru kita Nyusun masih Sampai ke modul ajar Kak Denny ya Ke bawahnya Turunannya Tujuan pembelajaran Albur tujuan pembelajaran Sampai ke modul ajar Ya Kak ya SMP Aman nih Kalau SD nih Pengalamannya Teman-teman kakak-kakak yang di SD Bagaimana nih Kita kan tetap nih dituntut Nanti saya juga akan bagi pengalaman saya Sama nih Kita kan tetap dituntut Ketika ada Apa Pemeriksaan Kita harus punya kan RPP Dan lain-lain gitu Gimana biasanya kita menyusunnya kakak-kakak yang di SD Perwakilan Ada kak Ada kak Oke silahkan kak Wahid Kak Wahid atau Wahyu nih ya Yang recent Langsung dibuka micnya aja kak Wahyu ya Maaf Kak Wahyu Sorry Oke kak Kalau menurut saya itu Perancang program PJOK Mengacu pada kompetensi dasar yang harus capai oleh siswa Kompetensi mencakup kemampuan notori Terus Keterampilan bermain Di setiap peserta didik Maupun berlohraga Terus pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran Serta sikap positif Terhadap aktivitas fisik Mengulai rencana tersebut dengan menetapkan tujuan pembelajaran jelas Yang selaras Dengan standar nasional pendidikan Begitu saja kak Terima kasih Oke Nah Wahyu Maaf Kak Wahyu jangan dulu ditutup ya Kak Wahyu biasanya ngambil Bahan-bahan itu dari mana CP tujuan dan lain-lain itu biasanya ngambil dari mana Kak Wahyu Dari Ini kak apa namanya Mungkin lah sudah disediakan kak Kan dari PMM juga sudah kan Ya Jadi pengetahuan dari kurikulum yang AOSP punya sekolah Kak Wahyu kan Ya Ya kadang kita ngambil dari PMM Atau dari rekan-rekan kita yang di-share Gantai gitu Kak Wahyu ya Ya itu kak Sehingga memang Kenyataannya kita mengajar Kita mengajar itu sudah sesuai realnya Tapi KOSP sekolah itu yang tidak sesuai dengan kita Kak Piro ketawa-ketawa jadi Karena kenyataannya begitu Kak Piro ya Yang lain-lain Dan yang lain-lain untuk TSP Jadi Ya karena Keterbatasan Mungkin Ya banyaknya sih ingin simpel Kalau kita saya lihat dekat-dekat guru Ke JOK Mengajar itu sudah sesuai Kalau tidak ada kolam renang ya Tentu saja sekolahnya tidak ada renang gitu Tapi pengajarannya sudah sesuai sebetulnya Tapi Dengan kurikulum sekolah Atau kurikulum tingkat Atau kurikulum operasional sekolah pendidikan Itu Ya Bukan bagian kita Tapi perlu kita sondingkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau kita sondingkan ke kepala sekolah Atau ke Barangkali nanti kita yang jadi kepala sekolah Mungkin akan bisa berubah sedikit-sedikit Kakak Ibu atau kakak-kakak Anggap menjadi sesuatu yang bernilai Untuk dipelajari oleh murid di kelas PJOK Itu saja di kolom sekolah Siapa yang paling bernilai yang perlu dilajari oleh murid kita Menurut kakak Ini akan berbeda nih ya Setiap orang nih Kak Fero menciptakan manusia yang bugar dan sehat serta aktif Kakak-kak yang lain Oke Kak Deni Pembelajaran bermakna Kak Ferdi Karakter Kak Susilo Proses pembelajaran dan semangat melakukan gerakan dengan baik Kak Ari Memahami dan melakukan gerakan materi yang telah diberikan Kak Leni Pengembangan pengetahuan Keterampilan dan pembentukan sikap Kak Nopri Terbentuknya karakter siswa sportif dan kerjasama Oke kakak-kakak Ada yang ingat ini berhubungan dengan materi kita di modul berapa ya kakak-kakak ya Silahkan di Bukamik Untuk pertanyaan saya ini Kak Kapis Pendidikan karakter Bukamik langsung aja jawab kakak Di modul berapa nih kita Sempat menyinggung ini nih Kak Ulfa terbentuk karakter dan belajar yang menyenangkan Ada yang ingat kakak-kakak Dimana kita sempat Menyinggung ini Karakter sedikit dalam mengikuti pembelajaran Wahid karakter Ada yang ingat kakak-kakak Ini Orientasi kak ya Orientasi nilai ini di modul berapa kemarin kak? Oke kak Iwan Cispa mampu memahami Modul berapa kak? Orientasi nilai Ada 5 kak kemarin kakak Modul 5 Ada 5 Ada 5 Oh ya orientasinya ada 5 Itu di modul berapa kita pelajari kemarin kak? Di modul 1.3 kakak 1.3 yang judulnya Berapa kakak? 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 Saya anggaplah di sini Kehapis orientasinya pada pendidikan karakter Namun kan nanti kita ada CP Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai Tetapi yang lainnya pun akan Tergali melalui CP dan tujuan pembelajarannya itu Jika kita menyusun sendiri tujuan pembelajarannya Lalu kita membuat asesmennya Nanti kita akan tahu nih pengalaman belajar seperti apa yang kita berikan Atau materi apa agar anak kita Setelah didik kita mencapai tujuan pembelajaran tersebut Oke kak, terima kasih atas jawabannya di chat Kita lanjutkan Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua Kedalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK yang sekarang berlaku Nah, orientasi nilai tadi Diintegrasikan ke dalam kurikulum mata pelajaran PJUK yang sekarang berlaku Ada yang mau coba Elaborasi dibuka aja micnya Oke, tadi ada berbagai jawaban Ada yang karakter, pengalaman, pembelajaran bermakna Bagaimana kira-kira ini Ini asumsi aja atau Bayangan kira-kira saya akan begini nih Memasukkannya ke dalam pembelajaran gitu Oke silahkan kakak-kakak Ada yang mau coba Kalau tidak ada kak Jenny ya kak Oke, terima kasih kak Oke, silahkan kak Jadi, pembelajaran bermakna ya Saya mau memaksikan ini Saya mengaikan pembelajaran-pembelajaran baru dengan kompetensi yang sudah dimiliki Salah satu model yang saya gunakan untuk pembelajaran bermakna tersebut Saya mengharapkan pembelajaran berbasis masalah Jadi, dengan metode pembelajaran berbasis masalah tersebut Saya mengajak siswa untuk membuat beberapa kelompok Kemudian mereka menyusun Masalah-masalah yang saya berikan kepada siswa Mereka atasi Dengan cara Membentuk kelompok-kelompok kecil Kemudian Mereka mencari sumber dan Mereka mencari Tansi dari masalah tersebut Dan dikaitkan dengan Pembelajaran yang ada di Yang ada di sekolah Oke, terima kasih Kak Jenny ya Itu salah satunya dengan Menerapkan PBL Problem Based Learning Pembelajaran bermakna Masalah Oke, itu Itu cara mengintegrasikannya Dan nanti kita Ya, bisa Punya berbagai cara Punya berbagai Gaya mengajar Selain PBL Gaya mengajar yang lain Untuk menerapkannya Sekarang bukan itu bahasan kita Ini hanya untuk Mengelaborasi saja Kita punya nilai Yang kita inginkan Untuk dipelajari Murid kita Lalu kita Punya cara Untuk Mengintegrasikannya Kedalam Mata pelajaran Yang kita berikan Itu Arahnya kesana Oke, kita lanjutkan Ini Ada 6 faktor Yang mempengaruhi Pengembangan program Kejoka Pertama Kebutuhan dan Karakteristik Serta didik Kedua Konteks masyarakat Ketiga Waktu Keempat Alokasi jam belajaran Kelima Dan tahapan Keenam teknologi Ini sempat tadi Singgung oleh Kak Andi Tadi ya Di situ ada Waktu Ini adalah Yang mempengaruhi Pengembangan program kita Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Program yang kita lakukan Di sekolah Atau mengajar Kalau sekarang Ada P5 Bagaimana kita juga Masuk sebagian Di situ Walaupun Dalam konteks Kolaborasi dengan Yang lain Oke Kebutuhan Kebutuhan Karakteristik Konteks masyarakat Waktu Alokasi jam Pelajaran Dan tahapan teknologi Ini sudah cukup Jelas ya Kak Kakak Tidak perlu Penjelasan atau Pembahasan Lebih lanjut Ini Sepertinya di modul Juga ada Di LMS Kita lanjutkan Ini kita sudah Masuk ke Aktivitas Ketiga Di hari ini 17 17 19 Karakteristik 19 Kita selesai di 17 45 Ya Kak Kakak Karakteristik utama Kurikulum Merdeka Dan artikulasi Kihajar Dewantara Dalam pendidikan nasional Oke Kita Lanjutkan Artikulasi Menurut Kakak Kakak Kata kunci apa Yang berulang kali Kita telah bahas Dalam pengembangan Kurikulum PJOKA Di siap saja Kak Ini dari tadi Dari awal Sampai sekarang Kata kunci apa Yang berulang kali Kita telah bahas Ditulis saja Di kolom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan Kakak Kakak Apa nih yang berulang hari Kita bahas Oke Capaian dan tujuan Pembelajaran Kak Leni Tujuan pembelajaran Assessment Kak Deni CPTP Kak Ferdi TP CPTP Kak Ari CP dan pengembangan kurikulum Kepayan pembelajaran Kepayan pembelajaran Kepayan pembelajaran CP dan TP Tujuan pembelajaran Kepayan pembelajaran Kepayan pembelajaran Kita bahas CP sudah Tersadar Kemudian TP Sesuai dengan Karakteristik Sampai pendidikan Sesuai dengan Misi Dan tujuan Sampai pendidikan Itu nanti Kita sendiri Yang membuat untuk TP nya Jadi Ini yang diulang-ulang Itu ya Kak Nanti Saya kira Untuk CP dan TP Tidak ada Permasalahan Sepakat Kalau tidak ada Permasalahan Kirim jempol Untuk CP dan TP Cukup jelas Artinya Kita tidak perlu Mendalami Lebih jauh Disini Namun Dalam kurikulum Merdeka Ada hal Yang perlu kita Ingat Disini Bahwa kurikulum Merdeka itu Memuat Ini Karakteristik Kalau merdeka Ini ada tiga Poin ini Ini harusnya Satu dua tiga ya Satu Fokus pada materi Esensial Yaitu Muatan yang paling diperlukan Untuk mengembangkan Kompetensi Dan karakter Sampai didik Ini Ya harus Fokus ke situ Nanti CP dan TP Juga Fokus pada materi Esensial Lalu Pengembangan Kompetensi Karakter Kompetensinya Sosial Emosional Dan moral Serta didik Ini Perlu Apa Bagian dari Karakteristik Dari kurikulum Merdeka itu Kemudian Flexibilitas Pembelajaran Nah kurikulum Dapat disesuaikan Dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Serta didik Karakteristik Serta didikan Dan konteks Lingkungan Sosial Budaya Setempat Ini kalau kita baca Ini kakak Indah sekali ya Kalau kita Baca Tiga Poin ini Fokus pada materi Esensial Pengembangan Kompetensi Mungkin Dalam Waktu lima tahun Dua atau tiga kali Saya bolak-balik Ke Jambi Bandung Menggunakan Kendaraan Barat Nah suatu hari Di daerah Musi Rawas Pembatasan Palembang dengan Jambi Bis Bis yang saya Tumpangi itu Memang Ajarannya posisi Tidak Lalu Masuk ke ini Saya masih menumpang di situ Masuk ke Polsek Saya tidak ingat Daerah mana Pinggir jalan Jadi melaporkan Kejadian Pelemparan Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Kalau kita Kembalikan ke sini Kalau sekolah Atau kurikulum ini Berhasil Mengembangkan Kompetensi dan karakter Saya yakin Kejadian seperti itu Tidak pernah Terjadi Dan sekarang Kan tampaknya Sudah berkurang ya Kakak-kak ya Itu kadang Karena Hanya iseng saja Tidak ada niat jahat Untuk Merampok Atau apa Tapi karena Karakternya seperti itu Apa Ada kejadian demikian Merugikan orang lain Itu dulu Di sana Dan di Wilayah-wilayah lain Di Jambi juga Di kampung saya Juga ada Karakter-karakter buruk Yang Turun-temurun Karakter-karakter buruk Yang turun-temurun Di sini juga Di Jawa Barat Di Bandung Juga ada Karakter-karakter buruk Yang turun-temurun Contoh Di Bandung Yang buruk itu Di kalangan pemuda itu Kakak-kak pernah dengar Berita tentang Gang motor Yang melakukan Selalu saja Ada kejahatan Yang dilakukan oleh Gang motor Pada malam minggu Dulu Di Bandung Sekarang Tampaknya Pendidikan di kota Bandung Sudah mulai berubah Sudah berhasil Mengubah karakter ini Kejahatan-kejahatan Gang motor itu Berpindah Bergeser ke pinggiran kota Daerah-daerah Kabupaten Bandung Dan sekitarnya Jadi Bergeser di Kota Bandungnya sendiri Pemuda-pemudinya Sudah Arahnya ke Kegiatan-kegiatan positif Seperti Kegiatan sosial Mereka memberikan Bantuan Menggalang dana Dan lain-lain Itu salah satu Contoh keberhasilan Pendidikan Ini Apa namanya Bukan Bukan memberikan Stigma Buruk Baik di suatu daerah Atau suatu tempat Tapi kita melihat Pengembangan Pentingnya Pengembangan kompetensi Dan karakter ini Kakak-kakak Itu Sedikit Berbagi cerita saja Seandainya Kalau Pengembangan Karakter ini Berhasil Kompetensi sosial Emosional Dan moral ini Berhasil Mungkin saja Suatu saat Di negara kita Seperti Bisa seperti Negara Belanda Yang pernah menjajah kita Yang ceritanya Di sana Sekarang penjara Banyak yang tutup Karena orang-orang jahatnya Sudah sangat sedikit Sipir-sipir penjara Tidak punya pekerjaan Di tempat kita Sipir-sipir penjara Punya pekerjaan Sampingan Di sana Sudah tidak punya pekerjaan Karena banyak yang tutup Itu Keberhasilan Salah satu Keberhasilan pendidikan Dan mudah-mudahan Ada saatnya nanti Negara kita pun Berhasil dalam Membangun karakter ini Kita lanjutkan Oh ini udah tadi ya Kita coba diskusi tentang Pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh Dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka Ini mungkin kakak-kakak sudah berkali-kali berdiskusi tentang ini Sekarang boleh kita merefresh lagi Kakak-kakak yang guru penggerak ya Mohon maaf kak Adakah yang non guru penggerak disini Coba Ya itu non guru penggerak Satu dua tiga Kak Ulfa Satu dua tiga ya Kak Ari Kak Andi Kak Wahyu Yang non guru penggerak Kakak yang non guru penggerak jangan berkecil hati Ini kita coba diskusinya teman-teman guru penggerak Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Kakak-kak yang non guru penggerak juga Saya yakin sudah baca sebagian Coba kakak-kakak Satu orang yang mulai membuka elaborasinya Tentang Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dikaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka Ini pemikiran yang ini kak Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang Atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar dapat memperbaiki lakunya Dalam kurung bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak Saya mau dari kakak-kakak yang non guru penggerak Coba Apa? Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dihubungkan dengan kurikulum merdeka Relevansinya bagaimana atau apakah berbanding terbalik Atau bagaimana kak Silahkan kak ini Pemikiran yang tadi dikaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka Silahkan kakak-kakak yang guru penggerak Silahkan kakak-kakak yang guru penggerak Dengan konteks kurikulum merdeka Sekarang kak Ulfa Ada? Memantau kak Ulfa Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau menurut saya kak untuk Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan konsep dari kurikulum merdeka Karena dimana anak tadi belajar berpusat pada anak Belajar yang menyenangkan dan tercapainya capaian tujuan pembelajaran tadi Mungkin itu saja kak Oke terima kasih kak Ulfa Ada yang lain yang mau menanggapi Yang disampaikan oleh kak Ulfa Atau mendukung apa yang disampaikan kak Ulfa Silahkan kak Ulfa lagi Halo izin menambahkan lagi kak Sepengetahuan saya berdasarkan mengikuti IHT di sekolah bahwa Prinsip dari teoretis Ki Hajar Dewantara itu memiliki tiga para ahli Yang dijadikan satu konsep bahwa Belajar itu dengan cara berkonsep bermain Mensesuaikan dengan kodrat anak Bermain Ada tiga konsep Tiga para ahli pokoknya kak Bermain Sedatuh Sesuai dengan karakteristik Psikologi anak Kodrat anak Dan itu lupa lagi kak Sosial kak Oke kak Kak yang mau bantu kak Ulfa nih Kak Ini ready Pak Baik terima kasih kak Maulana Izin menjawab kak Maulana Namun sebelumnya saya minta maaf dulu kak Maulana Ini tadi kami ada kegiatan gladi untuk pembukaan olimpiade besok pagi kak Jadi tadi hampir tapi tetap-tetap mengikuti jalannya kegiatan kita Ketanya dengan tadi kaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan karakter Karakteristik Kurikulum Merdeka Jadi kalau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi seperti yang kita lihat di slide sebelumnya tadi yang ditampilkan oleh Kak Maulana Bahwasannya inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala tumbuh kembang anak itu sesuai dengan kodratnya Jadi yang dikenal dengan kodrat, ada dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman Nah di sini kaitannya dengan karakteristik dari Kurikulum Merdeka sangat-sangat terkait sekali gitu Kak Jadi yang kita ketahui di modul ini ada tiga karakteristik dari Kurikulum Merdeka Yang pertama yaitu fokus pada materi yang esensial Jadi maksudnya terfokus kepada materi-materi yang benar-benar sangat diperlukan oleh peserta didik seperti itu Jadi ini sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dan karakter Nah di situ tadi juga disebutkan selain menuntun tumbuh kembang kodrat tadi Ya salah diantaranya adalah pengembangan kompetensi dan karakter murid Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas pembelajaran Nah ini juga sangat menyambung sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasannya Karena pembelajaran itu harus fleksibel sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya Sebagai contoh pembelajaran untuk alam seperti itu ya Itu disesuaikan dengan keadaan kodrat alamnya Nah seperti di kami itu alam disana lebih ke pertanian Dan pembelajaran yang berhubungan dengan pertanian tidak bisa disamakan dengan pembelajaran yang muridnya mungkin tempat alamnya kodrat zamannya bukan perkebunan seperti itu Misalkan di laut seperti itu Jadi disini ada fleksibilitas pembelajaran Nah jadi sangat-sangat terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Yang dimana kurikulum merdeka ini Karakteristik dari ketiga karakteristik ini Lahir memang sebenarnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut Demikian Kak Maulana Oke terima kasih Kak Reddy Jelas sekali ya Sekalian yang dijelaskan oleh Kak Reddy Tadi kurikulum merdeka ini intisarinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Begitu Kak Reddy ya Oke Kakak yang lain ada yang mau memberikan penguatan lagi Terhadap relevansi Terhadap relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka ini Kalau bisa disambungkan dengan apa yang kita pelajari hari ini Kakak Ada Kak yang mau memberi penguatan Kak Reddy Kak Reddy Silahkan Kak Reddy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Maulana Saya Saya bukan Belum Belum guru penggerak Kak Maulana Jadi untuk Pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara Belum Terlalu memahami Tetapi Yang saya Ambil disini Mungkin secara kasarnya Kita sebagai guru itu Menjadi fasilitator saja Untuk menuntun anak-anak itu Agar Anak-anak itu Mendapatkan Agar anak-anak itu sesuai dengan kodratnya Untuk Agar mereka kalau misalnya sudah selesai sekolah Mereka itu mempunyai karakter Karakter yang baik Yang sesuai Dan Dan Sebagai manusia Maupun sebagai anggota masyarakat Itu saja Kak Maulana Oke Terima kasih Kak Ferdi Jadi karakter baik Yang sesuai Sesuai kodrat dia Sebagai manusia Dan juga sebagai anggota masyarakat Kak Ferdi Ya Ya Kak Maulana ya Ada waktu kakak-kakak yang lain Sekarang silahkan guru penggerak Yang sudah lama atau yang masih press Coba gimana Relefansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi Saya share juga di grup itu Sudah potokan di grup Bisa dibaca lagi disitu Dengan kurikulum Merdeka Dan juga dengan Apa yang kita pelajari hari ini Tentang kurikulum Apa Penyusunan kurikulum PJPK Ada kak Oke silahkan Kak Andi Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara kak ya Halo Ya halo Kak Andi Masih putus-putus contohnya Pertanyaan apa kak? Halo ya Relefansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Saya share di grup itu di grup WA kak Yang tadi Dengan kurikulum Merdeka Dan dengan Apa yang kita pelajari hari ini Pemikiran Ki Hajar Dewantara Ki Kurikulum Merdeka Ki Hajar Dewantara itu Pendidikan itu Pendidikan itu Kita kenal Dengan kata-kata Taman Siswa Ki Hajar Dewantara itu Yang Mana menekankan Pada pendidikan yang berdasarkan Pada kebebasan Kemandirian Dan Kecakapan hidup Nah ini selaras dengan Kurikulum yang sedang Kita jalani pada saat ini Yaitu Kurikulum Merdeka Memberikan kebebasan Sepertinya Kepada Peserta hidup Dimana Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Ada beberapa yang Kita Pahami Dan garis Sama bagi kami Baru Baru selesai Dekatan 9 Kemarin Yaitu yang pertama itu Pendidikan untuk Semua Ki Hajar Dewantara Menekankan Penting Yang diaksep Tanpa Memandang Sosial Ekonomi Dan Budaya Itu yang pertama Terus yang kedua Pendidikan berbasis Kemandirian Dimana Seperti yang Yang saya sampaikan tadi Konsep Taman Siswa Ki Hajar Dewantara Menekankan Pada pendidikan Yang mendorong Kemandirian Tanggung jawab Dan proses Dalam proses Belajar Mengajar Berdasarkan nilai budaya Yang ketiga Yang ketiga Pendidikan berdasarkan Nilai budaya lokal Dimana KHD itu Sangat menekankan Atau mempromosikan Nilai-nilai budaya Dalam pendidikan Terkhususnya Pada Kurikulum yang Sedang kita jalani Kurikulum Merdeka Itu untuk Menentukan Memperbentukan Karakter siswa Kemudian Yang keempat Itu pendidikan Untuk kecakapan hidup Dimana KHD itu Menekankan Pendidikan Seharusnya Tidak hanya fokus Ada penguasaan Pengetahuan akademik Tetapi Juga pengembangan Kecakapan hidup Atau Life skill Yang Diperlukan nanti Di Peserta didik Kalau sudah Di Kehidupan sehari-hari Contohnya Kalau sudah lulus Nah Diantara Pemikiran Kehidupan Akan Akan diperlukan Kehidupan Merdeka 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 Yang disampaikan Kehidupan Ini Dan Seperti Kita 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 Mendapatkan Insight yang baru Dan Bisa kita Terapkan Di dalam Kegiatan kita Mengajar sehari-hari Mulai dari tadi Pertama Backward design Penyusunan kurikulum program Kejoka Lalu Pemikiran Kejajar Dewantara Sebelum Ditutup Adakah Satu Pertanyaan Saja dari kakak-kakak Terhadap pembahasan Kita hari ini Kalau Tidak ada Kayaknya Kak Andi Sudah punya ya Fotonya Kak Nanti Satu dua tiga Sudah selesai aja Nanti Sudah kakak Dipoto Kak Andi Atau kita foto lagi Dibuka kamera ini Oh masih On Op Op New New Kandi Jangan Buka Ayo Pak Susilo Semuanya Kandi Dapatkan Papir Daus Karido Ah Iya Siap Papir Daus Mana Pak Karido Kameranya Lagi rusak Kak Siap Satu Dua Tiga Tangan Atas Satu Dua Tiga Cekrek Cekrek Oke Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Tugas Tugas Videonya Jangan lupa Tugas LMS Dibaca Kakak semua Saya Siap Siap Assalamualaikum R Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh